oke teman-teman di video kali ini aku akan mengadakan room tour ya karena banyak banget ya di YouTube yang udah mengadakan room tour seperti youtuber-youtuber yang besar ya dan bahkan artis-artis sudah mengukulkan video room tour ya oke sekarang gantian aku ya sekarang kita akan mau kemana bang ini ya kita ke masuk ke kamar aku kita akan runtur di sini ya dan aku akan memamerkan barang-barang mahal aku ya oke teman-teman let's go oh ya teman-teman sebelumnya ini ada ada apa Bang ini editor aku ini cuman dia ini editor aku aku bayar mahal banget cuman dia nggak bisa ngedit tuh teman-teman oke dan disini terus ngedit siapa Bang ya ngedit siapa ya otomatis aku ngedit sendiri karena dia udah aku bayar udah aku jadiin editor udah aku bayar mahal-mahal cuman dia nggak bisa ngedit bagus sekali bang sewebat ya lanjut bang ini ada topi beli aku ya teman-teman ini topi aku beli sekitar 10 juta ini belinya di jengabur ya pada waktu itu di sini ada ini nih lampu ini ya teman-teman ini lampu yang biasa aku pakai ini kalau buat video ya ini aku pakai sekitar 30 juta ya ini asli ya teman-teman aku beli sekitar 30 juta ini beli dimana Bang belinya di luar negeri sih ini ya pada waktu itu aku beli di Malaysia kalau nggak salah ya ini udah lama banget cuman awet banget ya teman-teman oke lanjut udah gimana mati ini teman-teman bisa Bang ini Bang ini udah Bang kita akan langsung saja ke sini men itu apa Bang ini sabuk men ini aku beli pada waktu itu 3 juta dibeli di Jakarta ya ini juga ini apa lelang ya ini bekas artis ya teman-teman aku beli 3 juta ini ya kemarin eh apa lagi bang ini ada sepeda aku ya teman-teman ini sepeda warisan sebenarnya ya dari ini apa dari presiden Indonesia ya Bapak Jokowi Dodo dikasih hadiah itu bang ini hadiah ya dan aku belum buka dan aku belum pakai sama sekali ya teman-teman sayang sekali Bang ya karena enggak ada waktunya jadi aku nggak bisa ini ya dan bisa pakai sepeda ini ini ada peci abang suka sholat bang ya kadang-kadang sholat ya udah harus sholat aku nah sekarang ini apa peci ini peci yang suka buat aku pakai kalau pengusaha kalau lebaran sekali ya teman-teman ini harganya sekitar berapa ya waktu itu ini 2 juta peci segini aja harganya 2 juta ya teman-teman dibawakan lebaran aja lebaran dipakainya setahun sekali teman-teman jadi disini tuh barang-barangnya mahal semuanya teman-teman ya wajar lah orang kaya mau gimana lagi ya enggak oke dunia Maya lihat aku selalu ku ingin tulis sejarah sambil hapus masa lalu ini juga ada peci ini warisan dari Ustadz ya bisa siapa Bang ini kementerian dan agama aku dikasih ini ya pada waktu itu aku pakai teman-teman Oh mantap keren kan mantap oke ini ada tasbih ini aku beli pas aku waktu itu di Arab ya pas umroh aku berangkat umroh dan pulang umroh aku beli ini sekitaran harga kalau dirupiahin itu sekitar harga 4.500.000 mahal amat Bang ya tasbih segini doang 4.500.000 tapi karena aku banyak duit yang mau gimana lagi ya enggak teman-teman apalagi ya banyak banget sebenarnya itu apa Bang di atas lemari Bang yang mana Bang yang itu Bang yaitu Oh kalau ini sarung ya ini sarung juga aku beli di Makkah ya pada waktu umroh ini harganya sekitar waktu itu 700.000 sekali pakai doang dan di sini ada poster ya teman-teman nih poster mobil aku mobilnya ada di bawah di bawah Bang mobil apa itu Bang ya BMW mobil ya BMW ini sebenarnya mobil support ya enggak ada orang di Indonesia yang punya mobil ini ya cuman aku doang ya ya teman-teman itu jam mahal Bang ini jam bukan mahal lagi ya ini memang benar-benar mahal ini harganya sekitaran waktu itu 7.500.000 ini udah 7 tahun yang lalu sekarang gamenya juga sudah mati ya enggak pernah aku rawat kenapa enggak dibuang Bang ya karena aku itu enggak males ya ngurus-ngurus barang-barang mahal itu aku benar-benar males dan disini aku juga banyak ya uang-uang yang bercerahan dollar itu teman-teman aku itu mau kalau naruk uang itu sembarangan sama duitnya banyak jadi aku harusnya sembarangnya apa lagi ya dan disini ada parfum ini parfum benar-benar uangnya tuh parah men ini aku aku baru untuk beli sekitar 100 juta aku beli di Paris ya pada waktu hiburan tahun kemarin dan sekarang udah habis jadi aku taruh aja di atas pintu ya ini apalagi Bang ini yang mana ini gambar cewek Oh yang ini kalau ini buat ini ya teman-teman ini juga masih ada mungkin dari teman-teman ada yang mau sok aja bisa datang sini bisa di grup di bawah enggak Bang itu Pak Pak nggak bisa nggak bisa ini mahal men berapa itu sekitaran harga ini segini aja harganya berapa ya 200.500 ini kalau ini dipakainya badai rambut kalau rambut aku udah putih-putih baru aku pakai ini ya oke cukup sampai di sini ya mungkin teman-teman apa Bang kenapa bajunya sobek Bang ini baju bukan sobek ini model teman-teman ini model asli loh ini model bener-bener asli dari Tua Negeri dan aku beliin perelan susahnya minta abon ya aku beliin ini sekitar 150 juta mungkin temen-temen nggak Wow mantap karena ini bajunya kelihatannya mau bajunya wih mahal dari aku dari luar negeri ya di sini bukannya aku sombong ya teman-teman cuman aku cuma mau ingin ya memperlihatkan kekayaan aku ya yang banyak banget ya youtuber-youtuber yang udah rumitur ya dan sekarang aku juga bisa rumiturnya dengan apa sih ya ruangan-ruangan aku yang penuh barang-barang yang mewah ya oke buat teman-teman ya silahkan teman-teman share video ini ke Facebook ya ke Facebook teman-teman dan beritahu semua teman-teman kalau aku adalah orang yang paling kaya di YouTube ya rumitur yang tergila benar-benar parah men mantap Bang mantap sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya ya bang oke Bang oh sub indo by broth3rmax